Ada yang komen di situ Mbak Widia sekarang ini negara semeraut. Dulu janji Bapak Jokowi ada revolusi mental. Itu satu. Kemudian kedua, sampah bertebaran di mana-mana. Dari bawah sampai ke atas acak-acakan. Sekarang saya ulas mengenai revolusi mental. Mental pada hancur. Indonesia tidak memiliki apa kata saya? Kita tambang minyak punya, tambang emas punya, timah punya. Semuanya punya. Yang tidak punya apa? Tambang moral. Moral pada hancur. Moral politik pun juga pada hancur. Ya kan? Apa yang kata Bapak Jokowi sampaikan revolusi mental? Mental pada rusak. Ya kan? Selama Bapak Jokowi memimpin. Betul saya dulu dukung dia. Ya ingat, quick on. 52,97 persen. Pada saat dia pasangan Yusuf kalah. Ingat, 97 persen. Hampir menyamain kan? Sama yang 58. Ya kan? Saya tuh yang masih saya cari tentang Harun Masiku yang kemarin lari ketika memenangkan Jokowi. Salah satunya. Mental terpuruk di zaman Bapak Jokowi saat ini. Kedua. Yang ada yang komen bertembaran sampah di mana-mana. Betul. Sampah-sampah hakim. Sampah-sampah dari koruptor dijadikan sebagai hakim saat ini. Dari kalangan bawah sampai atas. Ya kan? Giliran orang yang jujur, benar-benar yang untuk rakyat Indonesia ini dipenjarah sama Bapak Jokowi dulu. Ya kan? Karena berseberangan pendapat sama Jokowi. Masih ingat itu semua. Ya kan? Takut tersaing. Karena dia sebagai wakilnya dari yang namanya Jokowi sebelumnya, gubernur. Ya kan? Apa? Ya itu digigit dengan caranya sendiri. Itu temannya sendiri. Itu salah satunya. Seorang hakim pun mantan koruptor gravitasi. Besar loh itu. Kasus BLBI juga. Dijadikan hakim di situ. Jubirnya. Dijadikan hakim juga di situ. Diberi penghargaan. Pokoknya saya bilang mafia diberi penghargaan. Mantan penggarung itu diberi penghargaan. Dihormati sama Jokowi. Kalau orang jujur, buang. Gak akan diberi penghargaan nama Jokowi. Ya Indonesia dipimpin sama katanya Bapak Jokowi. Ada nih juga nih yang komen-komen. Laporkan aja bu. Negara ini negara hukum. Sekarang begini. Loh yang komen ya. Kata Bapak Jokowi. Negara ini negara hukum betul. Ya. Orang-orang yang dijadikan MKH aja salah satu contoh. Pelanggar hukum. Calon wakil presiden Anda sekarang ini. Juga pelanggar hukum. Belum cukup umurnya. Orang yang dipilih buat mimpin negara ini. Pelanggar hukum ham berat. Apa yang disampaikan Bapak Jokowi? A. Repolusi mental. Mental murus rusak. Apa? Mau bantah? Silahkan. Kenapa? Jokowi sendiri. Negara ini negara hukum. Kenapa Bapak Jokowi? Saya ingin bertanya sama Anda. Kenapa? Mahkamah konstitusi pelanggar hukum. MKH disana. Orang-orang yang pernah kena hukum. Melanggar hukum. Calon presiden. Orang yang pernah melanggar hukum. Ham berat. Itu sudah terbukti. Ya kan? Apa? Anaknya kandung Bapak Jokowi. Gibran Raka Buming Raka. Melanggar hukum. Menabrak konstitusi. Mana yang kata-kata Bapak Jokowi negara ini negara hukum. Hukummu itu. Hukum untuk keluarga. Anda juga melanggar hukum. Membuat yang namanya tentang pemilu. Capres dan cawapres boleh kampanye. Tapi dipotong. Tidak mencantumkan kata-kata. Kecuali orang itu. Ada hubungan darah. Termasuk anak kandungnya. Hukum dimana yang ditegakkan sama Bapak Jokowi? Yang kata Bapak Jokowi. Negara ini negara hukum. Semua orang-orang yang diberi penghargaan sama Bapak Jokowi. Itu orang yang pernah melanggar hukum. Salam akal sehat Bapak Jokowi. Itu salah satu komentar dari orang-orang juga. Sekalian saya tanggapi di sini. Katanya negara kita negara hukum. Itu kata-kata Bapak Jokowi sambil mengenyakkan gigi. Sok-sokan. Tapi anaknya sendiri melanggar hukum. Tentang umur capres dan cawapres. Kemudian capresnya orang pelanggar hukum. Hukum berat yaitu HAM. Penculikan mahasiswa. Itu terbukti. Fakta di TKP. Terbukti. Hakim-hakim di situ juga pelanggar hukum. Pernah kesandung kasus gratifikasi BLBI. Salam waras saja kepada Bapak Jokowi. Salam mental. Salam mental Bapak Jokowi. Salam mental. Mental revolusi. Pada rusak. Mental hukum rusak. Sama Bapak Jokowi. Salam waras. Salam Eka Rai.